podcast santuy by universitas batri kita mencari bareng kita buat kalian yang punya story hi marunals welcome to podcast santuy by universitas batri oke di podcast santuy kali ini aku milah yang sore hari ini bakal ngegantikin dari host kita karis nah aku dari program ilmu komunikasi universitas batri tahun 2016 nah disore kali ini aku juga udah bersama dengan salah satu guest star kita yakni pak rangga ya halo 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 semua nah oke teman-teman jadi buat kalian disore kali ini di podcast santuy ini kita bakal bincang-bincang ya pastinya mengenai prodiseris ilmu komunikasi universitas batri nah teman-teman buat kalian juga nih yang nanti ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar livestream kita at ub kampus mungkin mau bertanya nih mengenai pendaftaran kegiatan kuliah dan kepo-kepo mengenai ilmu komunikasi universitas batri bisa langsung nih bertanya sama dosen ilmu komunikasinya langsung pak rangga wisesa oke mas rangga selamat sore nah gimana nih kabarnya pak selama WFH ini alhamdulillah ya gini-gini aja cuma ada nambah berat badan aja kali oh nambah berat badan karena mungkin WFH dirumah aja kurang gerak atau gimana pak pak rangga ini mungkin teman-teman aku informasi sedikit pak rangga ini dosen dari ilmu komunikasi universitas batri dan beliau juga mengajar di apa pak? digital branding dan marketing dan komunikasi digital nah oke jadi pak rangga ini kan mengajar di ilmu komunikasi itu sebagai digital branding digital komunikasi digital komunikasi jadi nanti nih buat marunus-marunus semua teman-teman yang bakal mungkin masuk ilmu komunikasi bakal ketemu nanti ya pak di insya Allah insya Allah jurusannya banyak juga iya bener jurusannya banyak juga mungkin kalau misalkan peminatang ilmu komunikasi bakal bertemu mungkin ya pak mungkin oke nah teman-teman oke langsung aja nih karena kita udah bersama pak rangga ada beberapa pertanyaan nih pak terkait dengan kekepoan kita mengenai ilmu komunikasi nah mungkin sebelumnya aku boleh tanya-tanya nih mengenai pak rangga mungkin bisa nih pak ceritakan perjalanan singkat pendidikan dan karir pak rangga sampai menjadi dosen di program ilmu komunikasi universitas batri iya terima kasih ya udah udah mengundang gitu dan sebenernya jadi dosen itu mungkin nggak bukan satu cita-cita di awal gitu ya jadi saya lulus SMA lanjut saya D3 kemudian S1 S2 juga bekerja di perusahaan salah satu perusahaan swasta sampai sekarang di bidang IT dan tahun 2017-2018 ada penerimaan dosen Usas Bakri melamar dan juga kebetulan dosen-dosen di Bakri itu dosen-dosen saya juga dulu ibu Suharyanti, Pak Hivni, itu dosen-dosen saya dulu tuh ibu Wahyu nih, ibu Jastuti ya jadi saya ketemu lagi dengan para dosen saya gitu oke mungkin dari murid menjadi teman sekarang nggak teman juga tetap di atas saya iya tetap di atas benar-benar nah terus ada nggak sih kisah-kisah unik selama mengajar gitu pak? banyak ya, ya ketemu mahasiswa berbagai macam karakter itu seru sih dan itu tantangan aja untuk sebagai dosen dan saya pernah jadi mereka jadi tahu lah ada lagi males-malesnya lagi intinya cuma seru sih sejauh ini oke jadi seru banget apalagi dosen-dosennya ini disini tuh praktisi dan fresh-fresh ya Pak pastinya apa tuh fresh maksudnya? maksudnya kita tuh asyik gitu untuk diajak berbincang mengenai pelajaran maupun kita kadang-kadang ada yang mengenai curhat gitu ya Pak misalkan kayak di pelajaran ada susah nih tapi kadang-kadang curhat gitu mungkin gitu sejauh ini sih mahasiswa kayaknya rada-rada gimana sama saya ya? iya saya kayaknya salah satu dosen yang mungkin nggak banyak interaksi cuma apa namanya saya selalu bilang di kelas gunakan waktu dan kesempatan kuliah ini dengan sebaik-baiknya mumpung ketemu banyak praktisi dosen-dosen banyak serap ilmu dari mereka gitu ya karena seperti saya waktu zaman saya kuliah saya menyerap ilmu dari berbagai macam dosen yang mengubah pola pikir itu yang penting oke 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 nah terus Pak untuk kenapa sih belajar di komunikasi itu penting? terus bukannya kita selalu itu berkomunikasi setiap harinya nah kenapa harus masuk komunikasi nih Pak? bukan maksudnya begini ya maksudnya kalau untuk komunikasi itu hal yang cukup sulit juga jadi perlu ada satu pemahaman bagaimana kita bisa mengenal karakter orang mengenal karakter berbagai macam manusia itu berbeda-beda dan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu yang penting dalam suatu proses komunikasi pastinya teman-teman yang akan kuliah dan mengambil jurusan komunikasi itu menganggap bahwa oh nanti komunikasi banyak ini gitu ya banyak kayaknya seru gitu ya memang seru banget sih saya kuliah di komunikasi emang seru banget tantangannya juga banyak banget tapi juga mengubah pola pikir itu yang saya kalau saya nggak kuliah di komunikasi mungkin saya nggak akan jadi seperti ini mungkin dulu saya diterima yang satu di antropologi sempat oh antropologi antropologi sambil komunikasi sama saya double degree ya satu saya filsafat tapi memang komunikasi yang memang memberikan yang paling menonjur bener kepake ya bener kepake banget karena kan sejauh ini sebelum sekedar cerita nih ya Pak sebelum aku masuk komunikasi juga karena banyak orang yang kayak mau ngambil apa gitu kan ilmu komunikasi ya komunikasinya setiap hari udah kita juga komunikasi nah itulah yang masih blunder gitu mungkin kalau di umum ya Pak nah ternyata ketika aku masuk juga oh asik nih kayak kita bisa mengenali orang jadi mungkin kayak belajar psikolog juga jurusannya kan banyak ya komunikasi nanti kan nanti ke teman-teman yang diterima di komunikasi di Ilkom itu akan memilih jurusan broadcasting, advertising, jurnalistik, marketing communication dan juga PR itu masing-masing punya karakteristik yang beda-beda bener keseruannya beda-beda kebetulan saya PR ya kuliahnya jadi mungkin ketemu serunya di PR cuma kalau saya lihat teman-teman saya yang lain yang jurnalistik itu punya karakter yang beda-beda intinya kita kan mau menyampaikan pesan kepada orang lain tapi dengan berbagai tools yang ada senjatanya beda-beda senjatanya anak PR, senjatanya anak broadcast, senjatanya marketing itu beda-beda bener, emang caranya beda ya Mas? seru banget bener, kayak aku juga seru banget nih Mas ketika aku tahu nih kayak ketika masuk kan karena aku anak jurnalistik ya kalau anak jurnalistik kan biasanya ya pakai itunya untuk media, paras panasan gitu jadi kayak aduh gitu, dapet gitu itu yang cuma ya berteman dengan kayak teman-teman di komunikasi lainnya kayak public relations, marketing terkadang kita mau membangun suatu usaha juga ya memang itu kuncinya itu di komunikasi iya, apapun sih, apapun pekerjaan pasti komunikasi ya bener yang akan mau hubungan sama orang yang tidak berpendidikan, berpendidikan orang di atas, apapun itu pasti dengan komunikasi kan? bener kalau bisa komunikasi baik, pasti berjalan dengan baik insyaallah gitu oke, terus bener nggak sih Mas jurusan ilmu komunikasi itu menuntut mahasiswanya buat pinter cuap-cuap alias pinter ngomong doang? nggak hanya itu ya percuma juga kalau cuap-cuap tapi nggak ada patah oh ya, itu mbaknya yang ngomong ya nggak maksud saya adalah kenapa belajar komunikasi nanti dosen-dosen di Ilkom Bakri gitu ya itu pasti kan akan memberikan satu pemahaman teori yang kalian nggak dapetin di luar bener dimana kalian ditujukan untuk sebagai pekar komunikasi yang pasti bisa berbicara, berkomunikasi tapi ada landasannya, ada teorinya, ada tujuannya, ada objektif dan lain-lain gitu sehingga kita bisa memikirkan sampai kejauh ke depan impact seperti apa apakah tujuan kita menyampaikan pesan itu sampai atau tidak gitu ya jadi kalau saya boleh tadi meluruskan gitu ya tidak hanya cuap-cuap tapi ada pemikirannya, ada konsepnya gitu ya jadi intinya gitu loh, jadi temen-temen kalau di Ilmu Komunikasi itu ya nggak cuma ngomong doang ya ngomong sih gampang ya ngomong sih gampang kayak di depan sini juga kayak wuuuh banyak itu ya prosesnya nah selain pintar ngomong, jurusan Ilmu Komunikasi juga lekat nih dengan image broadcasting atau perfilman apakah mahasiswa Ilmu Komunikasi juga harus jago mengoperasikan kamera? katanya nih mas saya, ini juga ya maksudnya waktu jaman saya kuliah, memang saya nggak diajarin broadcasting karena saya PR ya agak diajarin maksudnya mengoperasikan kamera, tapi pada saat nanti bekerja itu kita dituntut untuk bisa ngerti, minimal ngerti minimal ngerti dan saya selalu bilang ke teman mahasiswa saya gitu ya, anak PR apalagi ya kalau bisa kamu tuh harus bisa semua anak PR jangan sampai hanya berudah ngomong aja gitu ya contohnya apa, kamu harus bisa nyetir mobil bener karena gimana pun nanti kalau misalnya dikerjaan, kalau misalnya nggak bisa nyetir, minimal tau nih lampu nih gimana bisa mati segala macem gitu ya jadi seorang praktis komunikasi harus bisa semua hal kalau menurut saya karena nggak hanya lisan ngomong tapi kita bisa mempraktekkan semuanya itu sih minimal ngerti aja minimal ngerti karena kan kalau misalnya udah ngerti setidaknya tau nih gambarannya iya, itu kalau saya ya menyampaikan sama mahasiswa gitu kalau bisa, bisa berenang, itu cocok tau gampang lah kalau bisa bisa berenang, bisa nyetir mobil, itu hal-hal sederhana mungkin gitu jadi saya bilang ke mahasiswa mumpung kamu masih kuliah nih, banyakin les bahasa Inggris bahasa Mandarin kalau bisa nyetir mobil kursus jadi kan waktu kuliah 4 tahun itu berguna banget gitu jadi pada saat kamu udah jadi sarjana, itu udah mantep banget jadi untuk kerja nggak hanya pegang sarjana ijazah bakri ya tapi kamu punya kemampuan untuk berbahasa asing punya sertifikat SIM itu penting loh iya, bener bener gak sih? karena kalau kamu ngelamar kerja ya cuma bisa untuk ini mas sertifikat bahasa Inggris yang mana? iya, bener kamu bisa nyetir gak? kadang-kadang HRD nanyol? oh iya mas? iya hal yang sekecil itu? iya saya merasain soalnya merasain soalnya sama dulu bahwa saya pernah lah gitu ya tadinya dimana tuh mas kerjanya mungkin? ada lah beberapa lah saya udah stay di perusahaan sekarang dari 2014 sampai sekarang di perusahaan IT berarti jadi temen-temen mungkin temen-temen marumus di rumah nih jadi persiapan nih sebelum masuk kuliah mungkin jadi persiapannya kayak misalkan punya talenta di bidang nyanyi atau apa itu gak apa-apa digali aja ya mas? digali aja karena gak ada yang tau temen-temen ketika di dunia pekerjaan iya memang itu dipertanyakan gitu hal sekecil kayak nyetir aja sampai dipertanyakan ya mas? ditanya tiba-tiba kita misalnya bos kita kita ketemu bos gitu ya saya gak bisa, ini kamu bisa nyetirin saya gak? kita udah siap, bener gak sih? iya bener-bener gak maksudnya saya pesan juga ke temen-temen bahwa pada saat nanti kuliah di Ilkom Bakri itu pengalaman yang sangat menyenangkan gak semua orang bisa bisa ada di posisi ini jadi temen-temen harus bisa menafakkan itu sih bener-bener ya belajar, bermain jangan lupa tapi tetap harus bisa memakfalkan menyerap ilmu dari dosen-dosen dan kebutuhan Ilkom Bakri itu dosennya gila-gila banget ya maksudnya gilanya punya pengalaman semua praktisi yang udah punya pengalaman dan udah jawara di bidangnya jadi temen-temen harus bisa menafakkan itu sih bener, seru banget ya mas? seru banget kan? kamu gimana kuliah di Ilkom? seru gak? aku selama kuliah di Ilkom sangat-sangat seru mas iya dosennya seru-seru kan? apa? dosennya seru-seru juga kan? banget ditambah lagi karena kalau misalnya di Ilmu Komunikasi itu praktisinya itu kan kayak ada yang di Kompas ada yang di Ainyus jadi ya kayak untuk presenter kayak kita diajari gimana nih intonasi dan memang udah pengalaman orangnya bener jadi langsung turun ke lapangan gitu mas jadi kayak ketika kita magang apalagi magang sih mas aku terasa banget ketika magang tuh jadi kita gak mulai dari nol banget jadi ketika kita disuruh disuruh ini oh ini tuh yang pernah diajari loh gitu jadi ya kepake lah kerasa kan kerasa bener 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 nah oke terus berlanjut ke prospek karir seperti apa sih yang nanti potensial bagi lulusan Ilmu Komata komunikasi maaf khususnya mahasiswa Universitas Bakri prospek kerja prospek kerja tuh bisa dimana aja ya makanya tadi saya bilang praktis komunikasi tuh sebenernya bisa jadi apa aja gitu sebenernya gitu ya sekarang saya kerja di perusahaan IT gak ada hubungannya sama PR gak ada hubungannya sama mungkin advertising sedikit advertising dan saya udah kerja udah 6 tahun di PT ini udah lumayan lama ya mas udah 6 tahun gitu belum pindah-pindah jadi kalo untuk prospek karir sebenernya bisa dimana aja tuh bisa tidak terlalu kemungkinan tapi mungkin saya bisa saranin yang tadi lagi saya bilang ke temen-temen selama kuliah itu selain kamu kuliah ya itu tadi ya kalo bisa kamu banyakin asa keterampilan kamu bener jadi pada saat kalian sudah lulus Sarjana itu udah mantep gitu loh bener gak sih? bener udah Tufel, udah IELTS gitu ya udah tinggal enaknya aja iya karena persaingan memang kita gak bisa pungkiri persaingan untuk mendapatkan pekerjaan cukup sulit ya sekarang makin ketat sih mas bener kayak sekarang tuh banyak banget kayak orang berlomba-lomba untuk masuk tapi perusahaan-perusahaan tuh ya faktinya mau yang terbaik lah ya mas pasti dari IELTS itu masih yang bagus-bagus cuma Recruiter atau HRD pasti akan memilih mana yang lebih punya kemampuan bener gak sih? misalnya kalian sama-sama IPK nya 3,7 cuma saya pilih dia karena dia jago bahasa Inggris saya pilih dia deh bener contoh gampang kayak gitu bener banget jadi kayak sebenernya gak harus bahasa Inggris aja ya mas? ya apapun ya apalagi Mandarin kek Perancis kek bener kan nambah wawasan bener banget jadi kayak sebenernya sekarang tuh menurut aku ya bahasa itu makanya ketika kamu punya bahasa Inggris misalkan bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu udah wajib kayaknya ya wajib kayaknya jadi bahasa kedua dari Indonesia udah gak perlu ditanya lagi deh bener itu udah gak perlu ditanya nah itu ketika kamu misalkan kayak kamu punya hobi nih kayak nonton Korea itu manfaatkan begitu ya iya bener kalau misalkan cewek kan biasanya gitu kebanyakan bener 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 suka Korea ya nonton Korea dan sekalian belajar iya terus kayak kamu mungkin suka budaya-budaya sekalian juga belajar kayak budaya-budaya luar biasa betul gitu nah persis persis seperti itu nah terus ini mas kalau ngomongin mata kuliah mata kuliah apa sih yang Pak Rang yang mas Rangga itu ajarkan di program studi ilmu komunikasi Universitas Bakri nah salah satunya kan disini sudah kita kasih tahu nih beberapa bocoran bahwa mas Rangga ini ngajar di digital branding gitu loh dan marketing dan marketing oke ada wajutan oh iya ada marketing arti bainuk marah iya intinya itu cuma kan aku belum pernah diajar mungkin nih teman-teman yang menonton soalnya rame banget tadi mas ketika aku share oh mas Rangga ya mas Rangga siapa tuh siapa tuh temen-temen pokoknya temen-temen mas katanya saya galak loh iya wah aku gak tahu katanya saya galak di kalangan mahasiswa katanya saya galak oh gitu kok bisa mas galak gak galak gak jadi temen-temen ini friendly sekali mas Rangga itu ya mungkin boleh nih mas ceritain kayak ngajar di digital branding itu mengenang ngapain sih ya branding dan juga pemasaran sebenernya ada dua hal yang diajarin di mata kuliah saya ngajar digital branding pemasaran sama digital communication ya dua mata kuliah yang branding pemasaran itu sebenernya mata kuliah yang makanya saya bilang bahwa kayaknya baru di Bakri aja nih ada mata kuliah ini waktu saya masuk 2018 sebagai dosen Bakri ini adalah perobosan ya yang salah satu keunggulan dari UB menurut saya adalah UB bisa menangkap potensi-potensi yang akan mahasiswa atau calon sarjana ya ini akan ketemu nanti di industri makanya mata kuliah udah diajarin udah diajarin bener terus saya apresiat sekali UB udah punya inisiatif dari tahun 2017 ya sekarang sih udah kayaknya kampus lain mungkin sudah coba pelopornya menurut saya salah satunya adalah UB gitu nah di mata kuliah ini saya ngajar dengan Pak Fahmi dan Ibu Inu ya sebagai koordinator kami mengajarkan branding dan juga pemasaran dimana branding pemasaran itu adalah dua hal yang bersinggungan tapi adalah dua hal yang tidak sama satu sama lain tapi berjalan beriringan lah branding lebih kepada bagaimana strategis dan juga marketing itu lebih pada taktis ya bagaimana kita bisa mengembangkan menciptakan brand untuk bisa eksis dan dipercaya oleh konsumen dan publik sebenarnya seperti itu oke berarti itu menarik banget mungkin bisa tapi dari sisi digital sorry dari sisi digital ya oke nah berarti itu asik banget ya mas untuk kayak berarti gimana cara kita ngemas gitu-gitu gak sih mas? betul ya membuat strategi merencanakan konsep menentukan target audience menentukan tools oke menentukan menghitung rate dan juga analisa ini jadi kayak kuliah ya jadi kita gak apa-apa semi kuliah gitu kuliah online iya seperti itu seru sih banget karena ya yang aku dapat juga ya gitu mas kayak ya ini kamu siapa dosennya itu? digital brandnya siapa dosennya? digital branding lagi itu siapa ya? Bu Inu? Bukan Pak Fahmi bukan? bukan kalau gak salah ya Miss Ari oke tapi branding media mas gitu soalnya pas lagi itu juga kita bener-bener kayak belajar bener-bener awalnya aku kayak gimana sih? tapi itu lintas minat mas karena kalau itu kan jurnal ya jadi kita menyelam di sedikit marketing juga kita belajar juga mengenai public relation iya saya juga ngajar lintas ya iya jurnal narkom jadi disitu ya kita untuk kelompok biasanya ya mas untuk kelompok sendiri itu biasanya kita ada anak marketing ada anak PR ada anak narkom jadi kita bisa bertukar pikiran exactly ini maksudnya adalah bagaimana kamu bisa insight dari anak narkom seperti apa bener gak sih? iya bener dan juga aku belajar karakteristik iya orang-orang dari di luar jurusan kamu itu seru sih itu seru banget karena menurut saya begini kamu nanti kalau kerja gak bisa milih teman bener gak? bener iya gak? karena apa yang dikasih ya itu dia betul kamu nanti bisa ketemu sama teman kampusnya beda jurusan yang mungkin janjangan akuntansi yang gak ada hubungannya bener tapi kamu harus tetep kerja sama dia iya bener gak sih? iya dan kayak watak seseorang kan beda-beda betul cuma kita ya harus bisa mengimbanginya betul nah makanya dari komunikasi itu kan adalah mendeliver pesan message kan? bener dan bagaimana pesan itu bisa nyampe tapi toolsnya sesuai dengan orang yang kita targetkan ngomongnya seperti apa seperti itu nah terus digital branding itu kan sekarang lagi hits banget nih di masa sekarang ini apalagi kalau kita search di internet bisa dijelaskan gak apa sih digital branding yang tadi udah ya teman-teman nah terus sama gak sih dengan marketing? oke untuk pertanyaan ini mungkin tadi kita udah singgung ya udah singgung ya udah ke jawab ya jadi udah ke jawab jadi udah ada pandangan untuk teman-teman apa ternyata beda apa gak sih? berbeda tetapi beriringan begitu nah terus sekarang itu banyak banget orang-orang yang mulai bangun bisnis nih seperti startup-startup kan sekarang udah mulai hype lagi ya mas untuk itu terus mungkin siswa SMA di luar sana juga mulai punya rencana buat jadi entrepreneur nah apakah strategi digital branding ini bisa membantu untuk mengembangkan bisnisnya? iya pasti makanya ada mata kuliah ini ya iya jadi teman-teman yang belajar mata kuliah ini itu kan punya bekal untuk mengembangkan itu gitu ya dan saya rasakan sekarang startup itu udah kayak cendawan di musim hujan ya bener udah banyak banget gitu tapi yang bisa eksis cuma beberapa cuma beberapa nah mungkin mata kuliah ini bisa memberikan satu solution bagaimana brand itu kalau kalian nanti bisa mengembangkan brand itu kira-kira apa sih yang bikin misalnya startup saya bisa bertahan dan yang paling penting adalah bagaimana startup yang dibuat itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat bener memecahkan solusi di masyarakat gitu sehingga masyarakat bisa menggunakan dan mempercaya mempercaya bener itu makanya loyalty dan juga engagement itu sih yang tujuan akhirnya bagaimana brand kita bisa eksis bisa bertahan karena ada klien karena ada customer gitu oke nah terus mas kalau ngomongin kayak kita ini dapet info kalau para eh kita ini dapet info ternyata info teman-teman kita ini dapet info nih kalau para Rangga ternyata berkecimpung di dunia perfilman dan sekarang menjadi juri festival film Indonesia film yang berkualitas itu yang bagaimana sih mas terus ada tips enggak buat anak-anak sekarang yang punya fashion di dunia perfilman oke mungkin tadi itu lebih ke interprener mas sekarang itu ke broadcasting oke saya mau ralat sebentar ya jadi gak ada istilah juri sih sebenarnya jadi kurator juri seleksi lah ya oke dan saya film panjang sekarang masih proses seleksi ada film-film panjang yang saya dan kami ada tujuh orang yang menilai untuk menjadi masuk ke tahap selanjutnya dan ya seru sih ya oke menonton dan menilai film menonton dan menilai film film panjang berarti kayaknya mas Rangga ini multi mutifungsi apa tuh mutifungsi udah kayak ini aplikasi aplikasi dong saya iya aduh apakanya emoti lah mas kayak masuk ke markom bisa ke PR bisa itu juga kalau boleh saya mungkin saranin ya itu tadi maksudnya mahasiswa komunikasi apa penjurisannya harus banyak wawasan wawasan harus luas wawasan luas dari apa mas nonton film kayak iya baca buku dan kamu tadi drama korea gak apa-apa nonton kan kita bisa tau budaya korea seperti apa bener gak sih bener makanya saya bilang ke mahasiswa juga banyakin nonton film film jelek kayak mau enggak kayak kamu kan gak tau juga itu film jelek kalau kamu gak nonton bener ya banyakin baca buku baca berita dengerin apapun itu anak komunikasi harus bisa lengkap nih semuanya kalau ditanya orang tau gitu film itu menurut saya adalah salah satu media untuk kita bisa menambah wawasan kita kita gak pernah ke negara burundi kita jadi tau negara burundi karena ada film dokumenter bener belum lagi budaya-budayanya biasanya bisa dapat betul bahasa kalau misalnya ini apal nih ibu kota semua negara karena nonton film oh keren beneran kamu bener tanya oh tapi negara apa aja aku tau ya ya insya Allah itu karena nonton film makanya saya bilang ke mahasiswa kalau bisa dibanyakin wawasan ada komunikasi apalagi ya karena sebenernya kalau misalnya ngomongin masalah kayak wawasan gitu itu biasanya kita nih ya dapet itu tuh dari buku atau dari apapun sih apapun itu sih apapun sih kamu denger berita kamu line today kayak saya kan media udah apapun bisa kita konsumsi ya udah banyak itu semua kita serap mana yang baik mana yang enggak itu bisa jadi satu wawasan kita mana yang bisa kita pokoknya kita tahu jangan sampai kamu kalau ditanya sesuatu sama orang gak tahu gimana sih kamu anak komunikasi gak tahu malu gak diketin malu iya kan iya malu apalagi sama media udah banyak loh bener gak jaman saya kuliah mungkin belum ada instagram sekarang udah ada iya betul telegram udah ada sebagainya betul whatsapp dulu saya belum ada bbm dulu bbm bener itu bbm masih iya jaman saya kuliah gitu jadi sebenernya sih temen-temen sekarang apalagi anak-anak SMA sekarang udah punya medianya udah banyak banget ya bener jadi gak ada alasan lagi untuk gak tahu gak tahu bener karena misalkan kayak kalian mungkin yang bosen ya kayak namanya baca kan ada ya mas karakter orang yang untuk membaca itu bosen ternyata dia sesukanya ama menonton film visual dan sebagainya itu bisa sekarang itu udah bisa kayak dari youtube gitu kan instagram mungkin bisa ada juga kan yang edukasi-edukasi gitu kan jadi sebenernya kalau dibilang kayak jaman dulu sama jaman sekarang kan udah jauh banget jadi gak ada kata oh aku gak tahu iya kamu bisa searching sekarang kan bener gak iya kayak misalkan apapun bisa di searching bener kayak aku mau ke negara manapun aku misalkan ya gak tahu negara itu tapi kita bisa google betul betul itu sangat membantu sekali iya kan iya gitu jadi maksudnya adalah keterbukan informasi itu harus bisa kita manfaat sebaik-baiknya bener oke aku saya bilang juga ke mahasiswa saya kalau misalnya saya ini kayaknya kamu masih selesai ya iya mukanya familiar apa namanya kalau misalnya saya nanya apa kalian bisa searching di kelas gitu bener karena sekarang searching boleh upsell kan yang bener ya buat dosen yang minta ya iya bener itu maksudnya oke nah terus nih mas kalau di program studi ilmu komunikasi itu ada hitung-hitungannya gak sih wah itu of course ada karena udah kamu yang jawab deh hahaha ntar dulu mas karena banyak banget nih temen-temen SMA yang menghindari mata pelajar ini aduh nah mungkin gini mas mungkin dulu ini stigma matematika suka susah terus masuk ilmu komunikasi kebanyakan pada ngomong ilmu komunikasi pasti gak ada hitung-hitungan karena komunikasi nah itu dia kata siapa coba kamu cerita dulu ada mata kuliah apa yang ada hitung-hitungannya statistik statistik ya jadi di beberapa pelajaran itu guys pasti semua itu bakal ketemu dengan matematika guys hitung-hitungan gitu lah intinya ya mas dengan hitung-hitungan nah salah satunya kalau di komunikasi itu statistik nah statistik itu biasanya kalian cuma bedanya kalau dulu itu menghitungnya itu ya kita bener-bener ngitung gitu ya sekarang tuh udah ada apa sih mes teknologi gitu teknologi SPSS jadi juga ya ribet sih pasti masih hitung-hitungan tapi udah dibantu dengan adanya teknologi gitu sih maksudnya gini ya itu saya juga pernah jadi makanya saya milihnya IPS ya dulu ya gitu tapi menurut saya apapun itu pasti akan ketemu enggak kita nggak akan kalian nggak akan aljabar kalkulus mah enggak ya emang kamu mau ke planet Uranus enggak juga kan gitu cuma maksudnya adalah pasti akan ketemu kalau misalnya kamu nanti akan akan berkutang di kuantitatif ya nanti ini ada pakar-pakar yang di kuantitatif nih ya di Ilkom ada Bu Eli, ada Bu Tuti, ada Bu Prima ya bener itu dan itu menyenangkan kok iya nggak begitu susah iya maksudnya hitung-hitungannya nggak yang ngejelimet enggak lah gitu ya jadi maksudnya itu kan tetap ada tapi nggak nggak menjadi satu hal yang aduh tetap aduh gitu ngejang kayak gitu ya iya ini kita ngomong aja gampang semuanya itu gampang temen-temen kalau misalnya pikiran kita positif gampang ya seolah gampang nah udah kejawab sama senior nih aduh dia bilang senior aduh ya pokoknya itu lah ya mas udah semester tua iya malu curcol curcol jadinya nih aduh nah terus apa sih mas pesan nih dari mas rangga buat calon-calon mahasiswa baru ilmu komunikasi supaya nggak ragu nih buat masuk pada program studi ilmu komunikasi Universitas Bakri buat temen-temen dulu masih mungkin masih ada yang kayak hmm masuk jurusan mana ya gitu kan bisa nih mas ya ilkom Bakri ya tadi saya udah bilang di awal salah satu Universitas yang punya fasilitas yang memadai ya kemudian juga mata kuliahnya itu menurut saya kayaknya cuma ada di Bakri deh gitu ibaratnya begitu oke kemudian itu tadi dosen-dosennya kamu nggak akan ketemu dosen ini di Universitas lain lah gitu bener yang dimana kamu akan diajar oleh praktisi yang udah memang punya jam terbang tinggi gitu ya bener ya kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya hanya di Bakri di ilkom atau jurusan lain Universitas Bakri menurut saya adalah salah satu Universitas yang punya apa namanya kualitas menjaring apa namanya mendapat memiliki kualitas dosen yang baik berkualitas ya dan semua punya jam terbang tinggi di lapak di industri kemudian fasilitas memadai akreditasi A ya bener itu juga pasti kan orang tua murid itu pasti kan akreditasinya apa A Bakri dari 2015 kalau nggak salah iya dari 2015 dan kita bisa mempertahankan itu Alhamdulillah itu bisa jadi satu apa namanya pegangan kuat bahwa Bakri adalah yang Universitas Bakri adalah yang tepat untuk menjadi pilihan adik-adik di SMA iya nah mungkin sedikit menambahkan ya Mas dari yang katanya Mas Rangga ini ngomong kayak fasilitas nah fasilitas nah fasilitas di Universitas Belkri itu sangat sangat lengkap perpustakaannya lengkap sudah ada BU Corner terus kayak untuk laboratorium kita juga mempunyai beberapa ya mas diantaranya laboratorium terpadu teknik sipil kita punya terus kayak lab multimedia komunikasi itu juga untuk kayak radio dari radio TV terus online juga sampai foto kita juga ada terus kayak laboratorium kimia dan fisika juga kita ada mungkin itu untuk teman-teman kayak teknik pangan teknik yang yang berurusan dengan kimia ya pastinya ya Mas dan fisika juga apa ya Mas satu lagi itu apa ya laboratorium laboratorium ITP ya khusus ITP itu sih untuk teknik pangan itu kita juga sudah tersedia di epicentrum jadi itu sebenarnya kita sudah dilengkapi banget kayak kita ketika kita belajar materi yang udah ada di buku kita juga belajar untuk prakteknya dan jadi ketika di dunia kerja ya itu sih Mas yang aku terasa banget ketika di dunia kerja itu ya bener-bener oh megang ini kita udah pernah praktek ini udah pernah dan experience dapat banget sesuai dengan tagline kita bener makanya tadi saya bilang ya saya lagi kebetulan lagi lanjut sekolah ya dan saya banyak dapat sumber referensi dari library UB loh makanya lengkap loh ya dari ya maksudnya saya tingkatnya udah misalnya S3 gitu itu ada loh tersedia loh jadi dari S1 sampai S3 itu lengkap bukunya ada dan aksesnya mudah ya jadi kayak mahasiswa-mahasiswa UB beruntung banget ya punya apa namanya kuliah di universitas yang mengerti apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa sih seperti itu bener belum lagi kita itu di universitas itu mas ada jalur beasiswa ya mas jadi ya mungkin kalau misalkan di omong di episode sebelumnya di podcast santai sebelumnya itu kuliah swasta itu mahal gak sih? kan ada tuh kan mahal itu relatif loh mahal itu relatif karena aku mikirnya gini ketika kita kuliah itu mahal mungkin kalau ngomongin harga sekian gitu misalkan berapa digit gitu ya mahal tapi lihat dulu fasilitas fasilitas yang didapet bener itu fasilitasnya gimana nanti ketika kita keluar apa yang kita dapat dari situ dari situ dan ya menurut aku kalau ngomongin masalah itu ya sama kayak masalah gak itu relatif dan for it sih kalau menurut aku kuliah di Bakri ya kuliah itu kalau misalnya mahal ya gak kuliah ya kalau gak menurut saya kita pendidikan yang mau ya kalau misalkan itu ya pastinya ya ada yang harus di apa ya diberikan ya betul apa yang kita mau dapat ya harus ada usaha gitu exactly itu sih kalau menurut aku jadi ya kalau bilang mahal gak ya gitu ya kalau ditanya mahal itu apa enggak ya saya bilang mahal itu relatif mahal untuk menurut siapa dulu iya kalau misalnya untuk pendidikan enggak lah teman-teman pastinya karena kita pasti al penyakit itu pasti betul sampai kapanpun itu pasti dilihat gitu setuju oke terus mas mungkin aku nih ini udah-udah di akhir penghujung pertanyaan penghujung pertanyaan dan hampir ke ujung season gitu aku mau promosiin dulu nih nas sebelum penutupan pendaftaran oke tadi saya lihat last call ya bener nah jadi itu buat teman-teman yang di rumah kita punya program beasiswa itu khusus untuk SMK pastinya itu terbatas teman-teman buat teman-teman SMA sekarang di masa pandemi itu kita membuka pendaftaran online melalui website website www.bakri.ace.id dan disitu kalian bisa langsung memasukkan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 4 tanpa harus datang ke Universitas Bakri dan melalui program One Day Service nah disitu juga kalian juga misalkan nih nilai kalian sudah memenuhi kalian bisa mendapatkan beasiswa SMK pastinya potongannya berbeda dengan yang dari SMA nah terus teman-teman kita juga hanya membuka sampai tanggal 31 Agustus 2020 jadi ya cepet-cepet nih mungkin gabung karena pastinya kalian udah gak udah gak udah penasaran gitu udah gak udah penasaran sama kuliah di Universitas Bakri gimana gitu mungkin itu sih mas promosinya dan nanti mungkin untuk nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa juga tanya-tanya di Instagram kita smart.bakri eh smart.bakri nah disitu nanti kalian bakal dibimbing sama kakak-kakak edukonsultan untuk membimbing kalian dari awal pendaftaran hingga selesai pendaftaran gitu teman-teman iya mungkin udah thank you mas Rangga udah mau diundang di pasti dong santuy produser ilmu komunikasi santuy artinya apa sih? santai iya jadi kita itu yaudah ngobrol-ngobrol santai aja mas santuy santuy kalau kataan-kata sekarang itu eh nongkrong yuk misalnya nongkrong nih nongkrong santuy aja santuy gitu setaunya mantul oh mantul mantap betul nah oke thank you mas Rangga udah mau di oke sama-sama terima kasih thank you maruners iya baru ners kan iya oke and thank you maruners yang udah nonton podcast sampai episode kali ini and see you on the next video bye